Itu nanti yang akan kita keluarkan, dan ini mereview ketentuan rule base kita terkait dengan perizinan. Nanti di 2021 ini, kita akan mereview, mereformasi governance dan tata cara kita memberikan perizinan produk dan layanan. Jadi nanti kita tidak lagi mensyaratkan bank itu untuk mengajukan perizinan yang rigid seperti sebelumnya, dengan persyaratan tertentu. Ketika nanti bank memiliki inovasi produk dan layanan, nanti kami akan meminta bank untuk melakukan assessment sendiri bagaimana risikonya, bagaimana mitigasinya, bagaimana people, bisnis proses internalnya, dan kemudian infrastrukturnya. Kalau bank merasa yakin bahwa itu sudah siap, maka kita izinkan mereka melakukan piloting. Misalnya di antara karyawan yang sendiri dulu, diterapkan di daerah tertentu dulu, tidak across the board. Nah, di situ kita sama-sama melakukan proof of concept mereka. Kalau mereka diyakinin kemudian produk, layanan, dan dukungan infrastrukturnya sudah memadai, maka bank silakan mengajukan izin, dan dalam 15 hari kerja kita akan izinkan. Itu yang pertama pendekatan. Pendekatan kedua, dengan instant approval. Kalau kita menilai bahwa produk layanan itu sudah ada di pasar, dilakukan oleh bank lain, atau kemudian kita menilai governance risk management bank dari sisi infrastrukturnya sudah memadai, bank langsung saja mengajukan kepada kami dan kita izinkan. Nanti kita klasifikasi mana yang istilahnya instant approval itu, mana yang produk dasar, dan mana produk-produk yang lebih advance, dan di cover dengan kapabilitas dari risk management mereka. Nah, kira-kira semikian, Pak. Jadi akan lebih memberi ruang bank untuk inovasi, dan tidak terhambat oleh perizinan yang selama ini membuat bank-bank, produk dan layanan bank-bank itu tidak menjadi obsolete ketika perizinan itu dikeluarkan. Karena lamanya perizinan. Itu yang dikeluarkan industri sebelumnya. Nah, kira-kira dihitungan, Pak. Terima kasih telah menonton!